Semuanya yaitu taat pada perintah roh kudus, kisah 8, ayat 26-40. Kita lihat Pilipus, begitu peka akan kelahiran roh kudus. Dan kita harus menyadari, tanpa roh kudus kita tidak sanggup melayani Tuhan dengan banyak tantangan. Pilipus mendengar suara roh kudus di kisah 8, ayat 28. Waktu di Ethiopia, Pilipus naik di kereta, diperintahkan roh kudus. Pilipus langsung berangkat dan taat pada roh kudus. Pilipus memiliki hati yang menyerah kepada roh kudus, kepada Tuhan. Mengasihi siapa saja terhadap Allah, firmannya, dan kepada orang lain. Itulah salah satu contoh, yaitu Pilipus taat pada roh kudus. Salam.